Intro Yo, hai kawan Bertemu lagi dengan ku Bikin Krim Hari ini adalah hari penghakiman Dan kita sebagai anak magang di surga Kita dikasih tugas untuk menentukan Apakah manusia ini berhak masuk surga Atau masuk neraka Tuhan yakin kasih tugas ini ke kita Maksudku, aku sih orangnya mandang fisik ya Nih orang mukanya muka-muka kriminal sih Kayaknya nih Yaudah masuk neraka Gentayangan udah arwahnya Gara-gara aku gak punya internet Maaf ya Bayangin kalian gak bisa masuk surga Gara-gara gak punya kuota Maaf Oke, walaupun mukanya kriminal Tapi kita harus lihat kelakuannya juga Siapa tau aja personality-nya bagus ya Kita beri Harry Potter kesempatan guys Dia membebaskan peri budak Baik apa jahat tuh? Dia membebaskan siluman guys Jahat, 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 jahat Memata-matai orang lain dengan jubah rahasianya Ngintip genit dia Baik, baik Ajak-ajak ya tapi ya Ajak-ajak ya Please, please Ajak-ajak Oke, dia jahat tapi kayak skornya 3 aja ya Skornya 3 aja Karena Karena ya katanya dia mau pinjemin jubahnya ke aku Jadi ya Kayaknya hari pertama magang di surga Udah disuruh magang di neraka ya guys ya aku Oke, dia berkencan dengan adik sahabatnya Gak salah sih Cuman keliatannya sahabatnya tidak senang Tapi gak ada salahnya Kita berikan dia nilai 3 Jahat Karena dia gak bagi-bagi cewek ke aku Jadi kamu berhak untuk masuk neraka Ya, pada akhirnya aku tetap liat fisik ya Mukanya muka kriminal Tadi Judas mukanya Geliran udah mau dihakimin beneran Langsung sok polos mukanya Yaudah sana masuk surga lah Ya, penilaiannya jelek guys Tapi katanya dia kenal sama malaikat di dalam I mean jurus orang dalam gitu Oke, oke, sorry Abis ini Berhenti bercandanya Dan aku akan mulai menilai manusia-manusia itu dengan serius ya Pengadilan di surga harus adil oke Kecuali Harry Potter Dia pengecualian Maksudnya Ya kan namanya kerjaan pertama aku Aku kan belum biasa Gitu Ya maaf Oke, ini dia kawan manusia selanjutnya Kita akan menghakimi polisi Mukanya kayak kriminal Gak ada polisi-polisinya Sekali lagi Gak boleh liat fisik Gak boleh liat fisik Dia menangkap banyak kriminal Oh, bagus dong Kita berikan dia nilai 10 di kekebaikan Mendapatkan informasi dengan menyiksa kriminal Dia ada baik Tapi ada jahatnya juga Dia menyiksa soalnya Tapi Kriminalnya tertauh bahagia Jadi bisa aku bilang dia baik gitu Lima Oke Dipecat dari pekerjaannya Karena Menjadi penyiksa Dan membentuk sebuah geng Loh, 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 loh Dipecat langsung sakit hati Langsung join Akatsuki kayak ini What? Gila Langsung jadi jahat coy Penjahat adalah polisi yang tersakiti guys Kita berikan dia nilai 6 untuk kejahatannya Ditangkap dan membentuk geng di dalam penjara Gila Udah ditangkap di penjara aja Dia bergabung ya guys Dengan lawannya Jadi psikopat ya guys Padahal dulu dia pembela kebenaran Kita kasih dia nilai 8 di kejahatan Maaf Wait Tapi keliatannya Dia masih punya poin lebih Untuk masuk surga Boleh balikin lagi aja gak ke bumi Jadi arwah penasaran gitu Eh Eh Ruan Rifan Rifan ke bumi Balikin Ini belum 5 menit Udah bisa kalian balikin ke bumi Iya Oke Ke surga Nge-lag Nge-lag Maaf ya Kamu gagal masuk surga Gara-gara emulator HP ku Nge-lag Aku akan segera kembali guys Oke kita kembali lagi guys Dan aku sempat untuk melakukan penilaian ulang kepada polisinya Dan keliatannya skor surga sama skor nerakanya malah kebalik ya Well di awal kehidupan dia dia melakukan kebaikan sih Tapi di akhir kehidupan dia dia malah berbuat kejahatan ya kawan ya Dan aku gak tau apakah dia sudah bertobat atau belum Soalnya minimal di akhir kehidupannya dia minta permohonan maaf gitu Tapi keliatannya sampai akhir hayatnya dia masih berbuat jahat Jadi maaf kau masuk neraka Bye-bye Dan iklan apa ini kenapa malah iklan Bayangin lagi masa penghakiman terus kayak Kita bakal lanjut lagi menghakimi manusia selanjutnya Setelah pesan-pesan berikut ini What Oke jujur aja di atas ini ada kayak no ads guys Kita bisa beli gak ada iklan Ya jadi aku beli aja gitu Biar full power ya kawan ya kita menghakiminya Dan ini ada duit seribu dong lumayan Lah iklan lagi nih Kayaknya kalau mau dapet hadiah tetep kena iklan ya Oke selanjutnya kita akan menghakimi manusia ini Percaya bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan Oh dia percaya kalau misalnya dia adalah nabi Gitu kayak orang yang dipilih oleh Tuhan Pertanyaannya beneran atau ngaku-ngaku gitu loh I don't know mungkin di game ini bakal ku anggap aja Dia beneran ya dipilih oleh Tuhan Jadi kita kasih nilai 4 Maju sebagai presiden karena memimpikan negara yang makmur Uh dia punya cita-cita yang baik ya Menciptakan negara yang makmur Kita kasih dia nilai 8 untuk kebaikan Pernah bekerja sebagai telemarketer Untuk membantu ibunya membayar sewa Uh berbakti banget dia coy Gila Oke dia bekerja keras untuk menghidupi ibunya guys Gila padahal tampang pereman gini guys Tapi kebaikannya luar biasa Kita masukkan dia ke surga ya kawannya Inilah bukti bahwa Jangan menilai orang dari fisiknya saja guys Ini apaan? Kartu api Kartu api ini apaan? Buat neraka Kita bisa lihat neraka kah? Udah ada polisi Lah Harry Potter mana nih? Perasaan tadi Harry Potter masuk neraka? Atau masuk surga? Gila bahkan aku lupa atas penilaian ku ya Dan apa nih guys? Naik peringkat angel baru terbuka Kita bisa dapatkan gak ya? Dapatkan lah Iklan lagi Buat apa aku beli no ads tadi ya kalo gitu Oke kita dapetin hadiah Dan sekarang kita udah badass banget nih guys Kita udah punya skin Malaikan pencabut nyawa ya Dan sekarang kita disuruh bakar satu dan selamatkan satu Ada tikus Dia ke surga maybe Seneng lu seneng ya Seneng ya Sorry ya gue bit Kau masuk neraka You know what? Tikus gak ada dosa Sedangkan kayak petarung Roma kayak gitu Kayak gak tau ya Kesatria gitu kayaknya bunuh banyak orang Jadi kurasa tikusnya bakal masuk surga Itu mungkin lebih baik Bakar satu selamatkan satu Kita lihat Sumpel Ini gak dikasih kayak personalitynya gitu Kayak mereka ngapain aja Aku cuma mesti nilai dari fisiknya aja kah? Yaudah lah lu masuk surga lah Nah kayak gini Ini oke Naruto sama Well Naruto harus masuk surga sih Gak terima Pokoknya Naruto Bau-bau bawang mulai tercium ya guys ya Dan disini kita bisa multi judge Apakah aku tetap harus nonton iklan? Eh mungkin aku bakal jawab Tidak terima kasih Ya apapun lah Yang penting kita dapat kebaikan ya guys ya Dan apa nih guys Kita dapet apa? Level spesial Oh my god Naruto Tadi udah aku hakimin barusan Fine kita mainin Let's go Kita gak boleh kelewatan guys Kesempatan untuk menghakimi Naruto ya guys ya Menggunakan teknik terlarang dalam pertarungan Dicolok kah pantatnya You know what? Aku berikan itu nilai kebaikan Memata-matai orang lain untuk mengembangkan teknik bertarung baru Well Kalo kalian nonton Naruto Dia menang final bossnya pake jurus itu sih Eee Eee Well sedikit nakal Tidak pernah menyerah Wah ini sih 10 ya Dan tentunya dia masuk surga Naruto Naruto Dan kita bisa buka lagi kah disini Kayak slotnya Uh slot untuk surga ya Orang masuk surga Nice Dan kita mungkin buka slot lagi guys disini Yang di neraka kita juga bukain slotnya ya guys ya Oke selanjutnya kayaknya kita perlu seseorang untuk masuk ke neraka ya Kasian dia sendiri Terus slot di neraka juga masih ada 3 Bisa diatur gitu dong What is this game guys? Oke selanjutnya kita bakal menghakimi srek kah? What? Menggosok giginya dengan serangga Ih jorok Tapi itu gak berdosa sih You know what? Dia berbuat baik Kita bakal kasih dia nilai 5 Tidak keluar rumah Karena menganggap semua orang jijik dengannya Aduh kasian banget Mungkin kita beri dia nilai 4 4 untuk kebaikan Kentut di depan wajah musuhnya Curang Itu adalah perbuatan terkutuk Gak boleh begitu ya Gak boleh Dia terlalu jahat 10 Kita beri nilai 10 Waduh Sama dong skornya Surga 10 Neraka 10 Yaudah masuk neraka Slotnya lebih banyak di neraka Gak usah banyak pikir ya guys ya Oke selanjutnya Next Next customer Oh my god Levi Levi dari Attack on Titan Tidak suka orang Orang tinggi Gak boleh iri dengki Gak boleh iri dengki Kita kasih nilai 4 ya Senang menyiksa musuhnya 6 Senang saat melihat pantulan dirinya dicermin Sombong guys Kesombongan dia Jahat dia Kita kasih nilai 3 3 kejahatan Gak ada baik-baiknya ya Kebetulan ya slot neraka lagi perlu Jujur aja ya Kalau dia penilaian kita Gak gitu penting loh Kita mau nilai dia jahat Atau baik gitu Terserah kita gitu loh Pada akhirnya Walaupun nilai dia Lebih cenderung ke neraka Kita bisa lempar dia Ke surga gitu loh Kayak gak ada efeknya Kiri manusia ke surga Dan yang lain ke neraka Oke Ini ada siapa aja nih Thanos Thanos Jujur aja aku agak setuju Sama Thanos Dan Thanos imut Pas mau masuk surga Pinocchio suka bohong Pinocchio pembohong Masuk neraka dah ya Kamu siapa Kamu gak relevan Ini siapa guys Ini Wolverine kah Ini Wolverine kah Cap chip chip Belalang Oke neraka Ya surga aja lah Ya ngelag banget Ya ngelag lagi dong Oke Thanos Kamu mungkin masuk neraka Karena hitungannya Villain dan Michael Jackson Maybe aku Masukin surga Tapi Bener kan yang aku sebut tadi ya Orang-orangnya Jangan bilang aku salah ngenalin Ya maaf ya Maaf ya Sorry ya kalo salah ngenalin Sorry aja sih Kalo misalnya Gak sengaja masuk neraka Atau masuk surga Oke Selanjutnya kita punya Harley Quinn guys Disini Jatuh cinta dengan pasiennya Oh my god Buruk Jahat Kamu jahat Kamu mengkhianati hatiku Kamu kan jatuh cinta padamu Kenapa kamu jatuh cinta Dengan pasien yang lain Melanjutkan hubungan yang tidak sehat Jahat Melakukan akrobat udara Jahat Itu jahatnya dimana ya Gak ngerti juga sih Well pokoknya kamu jahat Pergi kamu Dan Kita mendapatkan lagi guys Kebaikan ya Kayak ring malaikat gitu Oh Kita pasti menghakimi Joker kah Gak ah Gak terima kasih Paling dia masuk neraka guys Parah parah Judgmental banget aku orangnya Oke Ini ada manusia selanjutnya ya guys ya Mengubah persepsi kecantikan Dengan tidak mencabut alisnya Hmm I don't know Mungkin 4 Mungkin kebaikan itu Punya hubungan terlarang Kalau terlarang mah Yang dilarang-larang Pasti buruk ya Kita kasih dia nilai 4 Kabur diam-diam Di malam hari Untuk pergi pesta Hmm Eee Mukanya keliatan jahat Jadi 4 Sumpah Aku cuma lihat fisiknya ya guys ya Aku juga bingung coy Gimana menentukan baik jahatnya Eee 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 Aku bingung Sumpah Kamu refund aja deh ke bumi Yaudah lah Kamu masuk surga lah Pengecualian ya Pengecualian Pengecualian Soalnya kayaknya dosanya Gak gitu berat-berat amat ya guys ya Masih bisa diampuni lah oleh Tuhan Tuhan kan Maha pengampun guys Oke selanjutnya Kita punya tugas nih Untuk mencocokkan tubuh Dengan jiwanya Kita tukar guys Batman jadi Spider-Man Spider-Man jadi Batman Gak bisa ya Yaelah fine Nih udah kusatuin dah Nah Sana-sanan Sudah balik tuh jiwamu Keragamu ya Gak asik Kukira bisa ditukar jiwanya Siapa tau Spider-Man Pengen ngerasain jadi orang kaya kan Oke selanjutnya Ada manusia guys disini Tidak pernah mengembalikan Buku yang dipinjam Jahat banget Kentut dimanapun Dia sedang sendirian Oh kalau sendirian Gak apa-apa lah ya Kita kasih dia nilai 4 Dia menggunakan garpu Bukan sumpit Saat di restoran Asia Harus sumpit Tapi Bukan dosa yang begitu besar sih Jadi ya Mungkin dua aja Tapi kamu tetap masuk neraka Gara-gara kamu gak balikin buku Di perpustakaan Oh iya kita bukain dulu nih slotnya Slot neraka penuh guys Gimana ini Slot surga gimana Slot surga juga penuh Mesti nonton iklan Well Biarin mereka gentayangan dulu aja Sampai ada slot lagi guys Di neraka atau surga Oh my god Ada Rick and Morty Ada Rick Kenapa disini banyak karakter-karakter terkenal Aku jadi pengen lanjut main terus Oke ini yang terakhir Ini yang terakhir Ini yang terakhir guys ya Sering bersendawa Aku rasa itu bukan dosa Ya dua kebaikan Contoh yang buruk untuk cucunya Ya ini buruk Ini jahat sih Enam Oh my god Pickle Rick guys Menyulitkan diri sendiri Untuk kabur dari masalah keluarga Aku bingung dia baik atau jahat Mungkin bisa dibilang baik Surga atau neraka Maaf Kakek Rick Kamu masuk Surga Ya gapapalah Dan apalagi nih Kejutan apa ini Oh my god Billy Eilis Billy Eilis Kapan kamu membiarkanku Untuk berhenti bermain game ini Oke ini terakhir Terakhir guys Oke Billy Eilis Dia mantan Beliber Well satu kebaikan Duduk di atas Mereka yang sedang push up Bisa dibilang kebaikan Membantu workout gitu Membantu olahraga Memakai pakaian longgar Untuk menghindari pelecehan Ya itu bagus sih Maybe Tiga Agak abu-abu ya guys ya Dan keliatannya dia masuk surga guys Oke Oke deh kawan Kalo gitu sampe sini dulu ya kawannya Kita main judgment day Hari penghakiman ya guys ya Dan aku pengen bilang Ini itu cuman game Jadi semoga kalian enjoy Dan ga terlalu dipusingin ya guys ya Yang penting tetaplah berbuat baik Dan banyaklah beribadah Supaya masuk surga Oke guys Oh wait wait Jangan selesai dulu videonya Ini ada mini game Nanggung guys Sekali ini dulu Nama aku adalah Duke Armstrong Aku adalah pendiri dan CEO Dari sebuah startup Dia bohong banget ya Pendeteksi kebohongannya ada Kita pilih dia bohong Baiklah aku pengangguran Dia ga ada kerjaan ternyata Aku melihat pria muda Yang mencuri tas seorang Wanita tua Well Kayaknya dia lebih ke jujur ya Oke kita pilih dia jujur Aku langsung datang Dan menangkap pencuri itu Oke Dia bohong banget ya Bohong Oke mungkin aku menunggu sebentar Aku melawan pencuri itu Dengan berani Bohong Ya aku takut Saat wanita tua itu Kecepatan aku belum baca Aku menahan si pencuri Agar tidak kabur Hingga polisi datang Jujur Aku mengembalikan tas itu Ke wanita tua itu Aku tidak menyentuh apapun Oke Dia bohong sih Wait Dia ikutan maling kah? Oke Aku mengambil 20 dolar Yaelah Dia ngambil tas dari maling Eh dia sendiri maling You know what Neraka Neraka Oke deh kawan Kalo gitu sampe sini dulu ya Kalo gitu jangan lupa Tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya kawan ya So aku bikin krim Thank you watching See you next time Good Bye Sub indo by broth3rmax dual Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax